Halo, para tetua, para pecinta betaltru the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan ketua dengan perjalanan dari Mang Oyan Kuilang gak sampai lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini memasuki kondisi aneh dan bertemu dengan dewa abadi Xiaoyan pada saat ini tertarik dengan teknik seni waktu yang baru saja disebutkan oleh dewa abadi Selain itu, dewa abadi juga pada saat ini ingin memberikan Xiaoyan kekuatan untuk kembali ke masa lalu Xiaoyan pada saat ini juga menginginkan teknik tersebut dan pada saat ini Dewa abadi segera mengangkat kelopak matanya sedikit dan menatap ke arah jam pasir di hadapan Xiaoyan Jam pasir ini segera berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung menembus ke tengah alis Xiaoyan Sesaat kemudian Xiaoyan merasakan telapak tangannya terasa panas dan begitu Xiaoyan melihat telapak tangannya Xiaoyan melihat adanya tanda yang tampak seperti jam pasir yang perlahan muncul Dewa abadi juga pada saat ini kembali mengingatkan Xiaoyan ketika berkata Tetapi ia harus mengingatkan Xiaoyan bahwa jika teknik ini melebihi apa yang bisa Xiaoyan tanggung Dan terjadi kesalahan yang tidak dapat diubah Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi karena apapun bisa terjadi Xiaoyan menganggukkan kelopaknya karena Xiaoyan secara alami memahami pro dan kontra dari teknik tersebut Xiaoyan pun menghelak nafas karena Xiaoyan pada saat ini mendapatkan dua berkah dari dewa abadi Sementara itu dewa abadi pada saat ini kembali menjelaskan kepada Xiaoyan mengenai teknik yang pernah digunakan oleh Zhu Qi Dewa abadi berkata bahwa teknik seni waktu itu sesungguhnya memiliki nama teknik pencampur jiwa Namun pada akhirnya karena nama itu terlalu panjang pada akhirnya ia merubah nama teknik tersebut Selain itu teknik ini juga membutuhkan kekuatan dari orijin Qi Energi emas milik dewa abadi cukup bagi Xiaoyan untuk melakukan efek ini selama lima kali dan bisa membalikan waktu selama lima nafas Xiaoyan pun menganggukkan kelopaknya dan Xiaoyan pada saat ini merasa sangat gembira Teknik ini benar-benar akan berguna bagi Xiaoyan di dalam pertempuran terlebih lagi ketika Xiaoyan menemui krisis hidup dan mati Xiaoyan pada akhirnya segera menanggukkan tangannya dengan penuh hormat sebelum akhirnya Xiaoyan segera kembali teringat sesuatu Xiaoyan kembali mengangkat kelopaknya dan bertanya kepada dewa abadi bisakah Xiaoyan menerobos keabadian sekarang Dewa abadi pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa kekuatan abadi yang asli telah diperoleh Xiaoyan memiliki kualifikasi untuk menjadi keabadian Tetapi untuk benar-benar mencapai keabadian Xiaoyan tidak hanya harus memiliki kekuatan keabadian Xiaoyan juga harus memiliki keinginan atau kehendak abadi Xiaoyan menyipitkan matanya begitu Xiaoyan mendengar kata-kata tersebut Xiaoyan pun segera bertanya apa itu yang dimaksud dengan kehendak atau keinginan abadi Dewa abadi menggelengkan kelopaknya sebelum akhirnya melambaikan lengan bajunya Mendengar pertanyaan bodoh Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata bahwa ia bosan menjelaskan semuanya kepada Xiaoyan Namun meskipun begitu ia masih berharap Xiaoyan akan bisa menjadi lebih kuat secepatnya Kali ini ia akan memberikan ciptaan kedua kepada Xiaoyan Bisa atau tidaknya Xiaoyan memahaminya tergantung pada pemahaman Xiaoyan sendiri Tetapi jika Xiaoyan tidak bisa memahaminya dengan jelas Maka dewa abadi juga akan mengambil kembali seni waktu yang diberikan kepada Xiaoyan Baru saja suara dari dewa abadi terdengar kehampaan di sekitar langsung menjadi terang Langit pada saat ini muncul di atas kelapa Xiaoyan dengan tiga bintang besar Yang saling memantulkan dan memancarkan suhu yang panas Xiaoyan juga menundukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini melihat gurun terkubur jauh di bawah perkelangan kakinya Angin bertiup kencang dengan pasir kuning yang pada saat ini berterbangan Xiaoyan merasakan adanya krisis kematian dan Xiaoyan pada saat ini langsung tertutup oleh kabut Xiaoyan bisa merasakan bahwa vitalitasnya pada saat ini mokat Selanjutnya Xiaoyan merasakan bahwa Xiaoyan kehilangan kesadarannya Tetapi hal ini berlaku untuk sesaat Dalam waktu singkat Xiaoyan pada saat ini kegerak kembalimu Dalam waktu singkat Xiaoyan tersadar dan Xiaoyan pada saat ini segera membuka matanya Kali ini Xiaoyan tampaknya telah berubah menjadi manusia fana tanpa memiliki kekuatan apapun Xiaoyan pada saat ini sudah berada di lokasi yang berbeda Xiaoyan tenggelam di lautan dan Xiaoyan berusaha berenang untuk mencari daratan Namun setelah sekian lama Xiaoyan tidak menemukan adanya daratan Dan Xiaoyan pada saat ini meminum terlalu banyak air Dengan air yang juga masuk ke paru-parunya pada akhirnya sosok Xiaoyan tenggelam Dan vitalitasnya kembali menghilang Xiaoyan benar-benar terjerembap dalam kematian Sebelum akhirnya Xiaoyan kembali membuka matanya Kali ini Xiaoyan menundukan matanya dan Xiaoyan tampak dipenuhi dengan panah di sekujur tubuhnya Sesaat kemudian Xiaoyan merasakan dunia melayang Setelah beberapa saat Xiaoyan pada saat ini kembali melihat tubuhnya dari jarak yang cukup jauh Xiaoyan pada saat ini dalam waktu singkat berpikir tampaknya bukan Xiaoyan dan tubuhnya yang pada saat ini melayang Melainkan hanya kelapa Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini benar-benar terus-menerus menderita kematian di kehidupan yang panah Xiaoyan mengalami banyak kematian dari yang tragis hingga ke yang ringan Setelah mengalami ratusan kematian Xiaoyan pada saat ini sudah berada di dalam tubuh sebuah bocah Xiaoyan menyadari bahwa ini merupakan kehidupan Xiaoyan kecil di kota hutan Xiaoyan juga pada saat ini bertemu dengan sanak keluarganya begitu juga dengan Yan Ran Yavei dan yang lainnya Begitu Xiaoyan mengingat hal ini Xiaoyan pada akhirnya bergumam Ternyata Xiaoyan sudah sejauh ini tanpa Xiaoyan menyadarinya Namun bersamaan dengan Xiaoyan yang memikirkan hal ini Xiaoyan juga teringat kakak dan saudara-saudaranya Xiaoyan pada saat ini tersadar bahwa sanak keluarganya tentu pada saat ini telah menjalani reinkarnasi di dalam kehidupan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini masih terus hidup dengan kenangan mereka semua Xiaoyan pada akhirnya bertanya-tanya apakah gunanya Xiaoyan hidup kekal dan abadi Jika di belakang Xiaoyan, Xiaoyan merasakan kesepian yang tidak ada habisnya Bukankah hal ini benar-benar dapat dikatakan sebuah siksaan Xiaoyan tidak bisa hidup berdampingan dengan kerabat-kerabatnya maupun istri serta teman-temannya Xiaoyan pada akhirnya bertanya-tanya apakah sesungguhnya arti hidup yang sebenarnya Banyak gambaran pada saat ini melesat di benak Xiaoyan mengenai semua kerabat yang ingin Xiaoyan lindungi Setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya tersadar dan Xiaoyan pada saat ini bertanya apakah itu dewa Apakah itu makhluk fana dan apakah arti sebenarnya dari kultivasi yang dijalani oleh Xiaoyan Begitu Xiaoyan memikirkan hal ini secara keseluruhan Xiaoyan pada akhirnya menemukan sesuatu Xiaoyan bergumam bahwa tampaknya kali ini Xiaoyan bukan lagi sekedar melindungi kerabat dan pasangan Tetapi Xiaoyan pada saat ini memiliki tanggung jawab untuk melindungi lebih banyak dan lebih banyak makhluk Menjadi kuat juga memiliki tujuan dan hanya dengan benar-benar menjadi kuat Xiaoyan baru bisa memahami arti sebenarnya dari perlindungan Mata Xiaoyan pada akhirnya terbuka dan aura keabadian pada saat ini menyebar di tubuhnya Cahaya keemasan juga melintas di mata Xiaoyan Kesadaran Xiaoyan juga pada saat ini kembali ke tubuhnya Dan kekuatan keabadian di jantungnya terintegrasi langsung masuk ke dalam jantung Bersama dengan hal tersebut Xiaoyan pun bergumam bahwa menjaga adalah keinginan yang abadi dari Xiaoyan Jantung Xiaoyan pada saat ini berdetak kencang dengan integrasi kekuatan keabadian Seluruh jantung Xiaoyan juga pada saat ini berubah menjadi emas Pada saat yang sama kekuatan keabadian di sekitar Xiaoyan juga melonjak dari kehampaan dan mengalir ke dalam jantung Xiaoyan Xiaoyan pun duduk bersila dengan jubah Xiaoyan yang bergerak tanpa adanya angin Rasa keagungan menyebar dari tubuh Xiaoyan dan aura yang telah mengalami perubahan benar-benar mengejutkan Keabadian kaisar ini benar-benar tiba seperti apa yang diharapkan oleh Xiaoyan Pada saat yang sama Xiaoyan juga merasakan suasana dunia yang awalnya ilusi bagi Xiaoyan Meskipun permaisuri yang mulia dan yang lainnya telah membicarakan mengenai kekuatan keabadian Xiaoyan belum pernah merasakan keberadaan dari hal tersebut Pada saat Xiaoyan menerobos keabadian kaisar Xiaoyan juga akhirnya bisa merasakan keberadaan dari energi dunia Keberadaan tersebut tidak dalam bentuk substansi seperti kekuatan keabadian dan orijin ki Energi dunia ini diintegrasikan ke dalam kehendak atau keinginan Xiaoyan Dan hanya dengan demikian jiwa dapat dengan jelas merasakan keberadaan dari energi dunia Keabadian kaisar yang selama ini membuat Xiaoyan penasaran juga pada akhirnya benar-benar menyingkap tabir aslinya pada saat ini Bahkan meskipun Xiaoyan memiliki klon keabadian Tetapi tanpa kehendak keabadian yang kuat Xiaoyan tidak bisa memahami kekuatan keabadian itu sendiri Semuanya pada akhirnya benar-benar bisa dirasakan oleh Xiaoyan setelah Xiaoyan menerobos ke keabadian kaisar Xiaoyan pun bergumam bahwa kekuatan keabadian ini berbeda dengan sumber energinya Kekuatan ini benar-benar mengandung aturan langit dan bumi dan kekuatan ini sangatlah kuat Xiaoyan pada saat ini terus-menerus tenggelam ke dalam pemikirannya dengan sumber energi yang masih memasuki jantung Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini masih memiliki sedikit kebingungan dan Xiaoyan tampaknya masih harus berkonsultasi dengan permaisuri Xiaoyan harus meminta kisih-kisih bagaimana cara Xiaoyan pada saat ini untuk berkultivasi Namun Xiaoyan pada saat ini tidak terburu-buru ketika Xiaoyan membuka matanya Xiaoyan menatap ke arah Istana Dewa Pemburu terlebih dahulu Namun tubuh Xiaoyan pada saat ini tidak bergerak Tetapi klon Zuchi pada saat ini tampak terlihat menatap ke arah Istana Dewa Pemburu Melihat Zuchi yang tampak baik-baik saja semua orang di Istana Dewa Pemburu juga langsung mendapatkan kembali energi masing-masing Mereka semua melihat Zuchi yang tergantung di kehampaan dan memancarkan aura yang kuat Sementara itu Zuchi yang dikendalikan oleh Xiaoyan pada saat ini segera berbicara ketika bertanya dimanakah Yuanwei Sesaat setelah perrekatan tersebut terjatuh sosok Yuanwei pada saat ini bergegas melesat dari kerumunan Sosoknya mendatangi Zuchi dan segera merangkupkan tangannya Menghadapi rasa hormat Yuanwei mata Xiaoyan pada saat ini terlihat acu-tacu Yuanwei belum tahu bahwa orang yang berada di hadapannya ini bukan lagi Zuchi Melainkan klon yang dimiliki oleh Xiaoyan Yuanwei pada saat ini segera bertanya apa yang ingin dilakukan oleh tuan Sosoknya lanjut melirik arah Xiaoyan dan berkata bahwa orang ini berada di ujung kekuatannya Mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi sosok tersebut Yuanwei pada saat ini memancarkan niat membunuh di matanya ketika menatap ke arah Xiaoyan yang sedang duduk bersilah Ekspresi Xiaoyan pada saat ini acu-tacu dan Xiaoyan tidak keberatan dengan niat membunuh Yuanwei Bagaimanapun ia dan Zuchi berada di pihak yang berlawanan sejak awal Yuanwei selalu setia kepada Zuchi dan tidak ada yang salah dengan sikapnya Tetapi membunuh Wu Zhan dan menghancurkan bintang seperti yang Adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Xiaoyan Xiaoyan juga telah berjanji pada Wu Zhan bahwa Xiaoyan akan membalaskan dendam terhadap penghancuran tersebut Xiaoyan pada akhirnya dengan dingin segera berkata kepada Yuanwei bahwa ia bukanlah penguasa istana mereka Mendengar hal ini Yuanwei segera mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Zuchi dengan tatapan aneh Di hadapannya ada wajah Zuchi dan meskipun Zuchi dan Xiaoyan terlihat mirip Pakaian dan gaya rambut mereka benar-benar berbeda Yuanwei juga telah mengikuti Zuchi entah untuk berapa tahun dan ia sangat yakin bahwa sosok di hadapannya adalah Zuchi Yuanwei tidak mungkin melakukan kesalahan dalam mengenali tuan istana mereka Yuanwei dengan sedikit bingung segera berkata bahwa tuan istana benar-benar bersanda Mendengar hal tersebut Zuchi yang dikendalikan oleh Xiaoyan pada saat ini tidak menanggapi perkataan Yuanwei Sosoknya pada saat ini lanjut bertanya apakah Yuanwei masih ingat mengenai bintang super tiangan Yuanwei mengerutkan kening dan tampak berpikir seolah-olah ia tidak mengingatnya Sosoknya tanpa sadar bergumam apakah yang dimaksud dengan bintang super tiangan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya terus mengingatkan Yuanwei mengenai bintang super tiangan Xiaoyan berkata bahwa bintang ini telah dihancurkan oleh Yuanwei Mendengar hal ini Yuanwei pun menggaru kelapanya sambil tersenyum masam sebelum akhirnya segera berbicara Sosoknya berkata bahwa ia tidak tahu bintang mana yang dikatakan oleh penguasa istana Ia tidak memperhatikan nama beberapa bintang ketika bintang tersebut dihancurkan Dengan begitu maka ia berharap tuan istana dapat memaafkan Yuanwei Menanggapi perkataan Yuanwei pada saat ini Sosok Xiaoyan segera bertanya apakah Yuanwei benar-benar tidak mengingatnya Yuanwei hanya bisa menganggukkan kelapanya dan menghelak nafas lega ketika mendengar nada bicara Tuan Istana Zuchi terlihat santai Namun sesaat kemudian Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah sosok Yuanwei dengan tatapan tegas Jantung Yuanwei pada saat ini berdegup kencang dan Yuanwei benar-benar bingung dengan apa yang ingin dilakukan oleh Zuchi Zuchi juga sesungguhnya tidak pernah terlalu memperhatikan tindakan mereka sebelumnya dalam penghancuran bintang menurut Yuanwei Ini merupakan hal yang sepelek dan tidak pernah ada permasalahan mengenai hal ini Yuanwei pada akhirnya segera kembali bertanya kepada Xiaoyan apakah sesungguhnya yang ingin ditanyakan oleh tuan istana Xiaoyan pada saat ini tidak menjawab dan Xiaoyan menatap ke arah Yuanwei dengan tatapan muram Temperamen Zuchi yang merupakan tuan istana pada saat ini seketika berubah drastis di hadapan Yuanwei Yuanwei juga tiba-tiba mundur dan menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan ngeri Sesaat kemudian sosoknya berteriak bahwa ini benar-benar bukan penguasa istana Xiaoyan yang mengendalikan Zuchi pada saat ini hanya tersenyum melihat sosok Yuanwei yang mundur Namun begitu ia melesat hingga ratusan meter Energi dan darahnya tiba-tiba melonjak dan tubuhnya mengembang dengan cepat Yuanwei tampak seolah-olah akan melakukan penghancuran dirinya sendiri Tentu saja bukan karena Yuanwei pada saat ini ingin menghancurkan dirinya sendiri Tetapi darah dan jiwanya ada di formasi awan Cyrus Setiap orang yang bergabung dengan istana dewa pemburu harus menyumbangkan darah dan jiwa mereka ke formasi Tentu saja darah dan jiwa Yuanwei juga ada di dalam formasi tersebut Setelah Xiaoyan mendapatkan tubuh Zuchi, Xiaoyan juga menemukan adanya koneksi dengan formasi Dengan begitu maka Xiaoyan bisa merasakan darah jiwa dari Yuanwei Dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini hanya perlu berpikir untuk menggunakan kekuatan darah jiwa ini melenyapkan Yuanwei Sementara itu Yuanwei di kejauhan pada saat ini merasakan adanya sesuatu yang salah Sosoknya segera menetap ke arah Xiaoyan yang duduk bersilah dan berteriak bahwa Xiaoyan benar-benar telah mengambil tuan istana mereka Yuanwei pada saat ini kembali memprovokasi para prajurit istana dewa pemburu untuk menyerang Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa tuan istana mereka pada saat ini telah diterenggut oleh sosok tersebut Tubuhnya juga telah diambil oleh sosok tersebut dan mereka semua harus berkumpul untuk menghancurkannya Sesaat kemudian Yuanwei pada saat ini segera menekan energi dan darahnya yang telah mendidih Sosoknya segera melesat menuju ke arah Xiaoyan yang pada saat ini duduk bersilah Namun sebelum sempat ia mendekati Xiaoyan sosoknya pada saat ini seketika meledak Dengan keras sosoknya meledak menjadi kabut berdarah dan ia masih berada jauh dari Xiaoyan Masih ada ratusan meter dan dengan jarak seperti itu ledakan diri ini tidak menjadi ancaman bagi Xiaoyan Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera mulai berdiri Selanjutnya Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk mengembalikan esensi darah jiwa dari semua orang istana dewa pemburu Segera setelah itu Xiaoyan menyingkirkan Zhuqi dan sosok Zhuqi menghilang di hadapan semua orang istana dewa pemburu Xiaoyan pada saat ini tidak ingin berurusan dengan mereka dan Xiaoyan pada saat ini segera memalingkan wajahnya Xiaoyan menatap ke arah permaisuri sebelum akhirnya sosok Xiaoyan menghilang Selanjutnya Xiaoyan muncul Xiaoyan pada saat ini sudah berada di hadapan permaisuri Melihat kondisi dari permaisuri dan mengingat kekhawatiran Xiaoyan sebelumnya Xiaoyan pada saat ini segera bertanya bisakah Xiaoyan membentuk kembali tubuh baru untuk permaisuri permaisuri secara logika selama jiwa permaisuri masih ada maka ia seharusnya bisa membentuk kembali tubuhnya permaisuri pada saat ini hanya tersenyum dan menggelengkan kelapanya sebelum akhir menatap ke arah Xiaoyan dengan serius Mata permaisuri pada saat ini dipunih dengan kabut dan sosoknya tampak terlihat bahagia Permaisuri lanjut berkata bahwa ia sudah lama sekali terjatuh Ini hanyalah secercah sisa jiwa atau bahkan hanya secercah kesadaran yang tersisa Jiwa sudah lama menghilang tetapi ia benar-benar bahagia selama ratusan tahun ini Keinginannya di dunia ini benar-benar telah terpenuhi dan ia merasa sangat senang Permaisuri pun seketika meneteskan dua garis air mata di pipinya Sosoknya lanjut mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan karena telah mencintainya Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih tidak mau menyerah dan kembali berbicara kepada permaisuri Xiaoyan berkata bahwa jika jiwa belum berenkarnasi maka pasti akan ada jalan yang bisa ditempuh Permaisuri dengan lembut kembali menggelengkan kelapanya dan mengelurkan tangannya yang ramping untuk menyentuh pipi Xiaoyan Permaisuri lanjut menyandarkan dadanya ke dadak Xiaoyan dan merasakan detak jantung Xiaoyan Sosoknya pada saat ini segera sedikit tertawa dan berkata bahwa laki-laki yang sedang jatuh cinta itu benar-benar sangat manis sekali Tangan Xiaoyan yang sebelumnya terkepal akhirnya pada saat ini terlepas dan Xiaoyan menghala nafas panjang Tubuh Xiaoyan yang tegang juga menjadi rileks Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa ini adalah pilihan dari permaisuri dan permaisuri benar-benar sudah menyerah sejak lama Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada permaisuri berapa lamakah ia bisa bertahan seperti ini Permaisuri segera berkata bahwa ini sudah batasnya tetapi pada akhirnya ia seharusnya masih bisa memberikan Xiaoyan berkah lagi Permaisuri pada saat ini segera memeluk Xiaoyan dengan erat dan Xiaoyan merasakan ketulusan dari permaisuri Xiaoyan juga pada saat ini meledak secara emosional Permaisuri juga pada saat ini menangis semakin deras mengakibatkan dada Xiaoyan basah oleh air mata Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa ratusan tahun ini benar-benar seperti mimpi Xiaoyan juga pada saat ini ingin berterima kasih kepada Yuan Err Menanggapi perkataan Xiaoyan permaisuri pada saat ini menyekak air matanya dan segera dengan lembut kembali berbicara kepada Xiaoyan Permaisuri pada saat ini meminta maaf kepada Xiaoyan Kalimat maafnya ini mengandung terlalu banyak perasaan terhadap Xiaoyan Permaisuri juga tidak menyangka kalau ia dan Xiaoyan sepertinya diam-diam merasakan adanya cinta sejati Meskipun hanya beberapa ratus tahun Permaisuri telah meninggalkan citra yang terpatri di dalam ingatan Xiaoyan Perpisahan adalah hal yang paling menyakitkan Yang lebih menyakitkan dari ini adalah mengetahui bahwa mereka harus mengucapkan selamat tinggal pada akhirnya Xiaoyan juga pada akhirnya memeluk erat sosok lembut permaisuri dan berkata bahwa ia akan selalu mengingat Chen Xian Yuan Xiaoyan pada saat ini harus pergi karena Tai Iksu telah menyerbu Sensi terlebih dahulu Situasinya tidak diketahui sekarang dan Xiaoyan tidak bisa menunda lebih lama lagi Permaisuri menganggukkan kelapanya dengan lembut dan Permaisuri menyadari bahwa perpisahan akan terjadi cepat atau lambat Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan ke Ning dan berkata kepada Permaisuri bahwa karena mereka telah menghancurkan Tai Iksu di tempat ini Alam sejati Suanyin mungkin akan menderita balas dendam dari Tai Iksu Permaisuri hanya tersenyum dan acuh tak acuh setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan Selanjutnya Permaisuri segera berkata bahwa selama Sensi bisa menang, alam sejati Suanyin akan memiliki secerca harapan Dengan begitu bagaimana mungkin alam sejati Suanyin saat ini akan takut terhadap balas dendam dari Tai Iksu Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri Sementara itu Permaisuri kembali mengingatkan kepada Xiaoyan agar Xiaoyan terus berhati-hati Begitu Xiaoyan kembali ke dunia Sensi tentu saja pertempuran akan benar-benar sengit Permaisuri juga akan mengambil setengah dari sumber daya alam sejati Suanyin Sehingga dengan begitu mereka akan bisa membantu Sensi dalam batas tertentu Setelah kekalahan Sensi tidak akan ada sub dunia yang bisa bertahan di bawah pengepungan Tai Iksu Oleh karena itu keberadaan sumber daya ini sendiri tidak akan ada artinya Jika Sensi menang Xiaoyan harus mengingat bahwa Xiaoyan harus mengembalikan sumber daya ini kepada alam sejati Suanyin Xiaoyan pada saat ini terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri Mengambil setengah dari sumber daya alam sejati Suanyin berarti kekuatan seluruh dunia akan turun secara signifikan Ada kemungkinan keabadian tidak akan lagi terlahir dan kekuatan dogat akan anjlok Sumber energi akan lebih sulit untuk diperoleh dan kekuatan sumber daya akan menyebabkan banyak orang kuat bersaing untuk energi Populasi dan bintang di seluruh dunia juga benar-benar akan sangat terpengaruh oleh hal tersebut Xiaoyan memahami situasi ini dan Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Permaisuri dengan penuh ketegasan Melihat Xiaoyan yang pada saat ini tampak sedikit enggan Permaisuri segera berkata agar Xiaoyan tidak perlu khawatir Kehilangan sumber daya memang bukanlah hal yang baik bagi alam sejati Suanyin Namun dengan tanpa adanya sumber daya yang cukup itu berarti invasi juga akan menghilang Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menganggukkan kelapanya dan hanya bisa mengikuti pengaturan dari Permaisuri Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan akan mengikuti semua perkataan Yuan Er Permaisuri pun mengangguk dan tersenyum sebelum akhirnya mengangkat telapak tangannya yang ramping Bola kristal berwarna-warni pada saat ini muncul di telapak tangannya dan jelas Permaisuri telah mempersiapkan hal ini Melihat bola kristal berwarna-warni tersebut energi yang terkandung di dalamnya juga telah melebihi kognisi imajinasi Xiaoyan Sementara itu Permaisuri pada saat ini segera kembali berkata bahwa untuk menggunakan kekuatan di dalamnya Xiaoyan harus membawanya kembali ke sensi dan Xiaoyan harus mewakili semua makhluk di alam sejati Suanyin Xiaoyan pun menganggukkan kelapaknya dan Xiaoyan pada saat ini menerima Mola kristal berwarna-warni Sementara itu Permaisuri mengarahkan pandangannya ke arah ratusan Dewa Taishu yang tersisa Sosoknya bertanya apa rencana Xiaoyan untuk Dewa-Dewa Taishu ini Selain itu bagaimana cara Xiaoyan untuk menghadapinya Xiaoyan pun segera menoleh menatap ke arah ratusan Dewa Taishu yang perkasa Meskipun kelompok dari Taishu telah dihancurkan tetapi ratusan Dewa Taishu ini masih belum dimusnahkan Mereka masih melayang di kehampaan dan tampaknya setelah kehilangan pengontrolnya Para Dewa Taishu ini tidak lagi memiliki tujuan Mereka semua terdiam mengambang di kehampaan tanpa adanya gerakan apapun Xiaoyan juga mengerutkan kening begitu Xiaoyan melihat ratusan Dewa Taishu ini Koleksi 4 Dewa Taishu di dalam Menar Pemurnian Lantai 12 atau Lingsu sudah mencapai batasnya Bahkan jika Xiaoyan masih bisa mengumpulkan makhluk-makhluk ini Tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk mengumpulkan semuanya Namun meskipun begitu sumber daya yang terkandung di dalam Dewa Taishu juga tidak bisa diremehkan Tepat ketika Xiaoyan memikirkan bagaimana cara Xiaoyan mengambil energi dari Dewa Taishu ini Bola kristal di tangan Xiaoyan tiba-tiba menghilang Xiaoyan sendiri tidak memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan dan sebuah posan segera bergema di benar Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa lantai 13 pagoda pamurnian dapat menampung sumber daya yang tak terhitung jumlahnya Pada saat ini Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa bola kristal yang hilang muncul di lantai ke-13 Di dalam lantai ke-13 ini terdapat lautan abu-abu yang mengelilingi seluruh ruang Ruang ini benar-benar tak terbatas dan benar-benar dipenuhi dengan kabut berwarna abu-abu Bola kristal pun tenggelam ke dalam lautan abu-abu Bola kristal ini sepenuhnya terintegrasi ke dalam lautan abu-abu seperti setetes cahaya yang tenggelam ke dalamnya Sesaat kemudian bola cahaya ini menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat di lautan abu-abu Namun cahaya yang dipancarkan ini tampak seperti setetes air di lautan luas Pada saat ini ada juga platform yang ditanggungkan di udara dan ada garis-garis yang menyebar di tanah Pada saat ini hanya salah satu dari banyak garis gelap yang bersinar setelah diisi oleh bola bercahaya Ada ratusan garis di platform tetapi bola kristal ini yang berisi setengah dari sumber daya alam sejati suanjin Hanya bisa melengkapi salah satu garis Jika begitu permasalahannya maka bukankah tempat ini benar-benar dapat menampung energi yang tak terhitung jumlahnya Siaoyan juga pada saat ini menghelak nafas karena dalam segejap sepertinya masalah ini telah terpecahkan Siaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa pagoda pemurnian benar-benar memiliki tempat yang seperti itu Terlebih lagi tampaknya setiap kali Siaoyan membutuhkan sesuatu pagoda pemurnian pasti akan memberikan jalan kepada Siaoyan Siaoyan pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya Siaoyan kembali fokus pada ratusan Dewa Taiksu Siaoyan pada saat ini segera menggerakkan fikirannya dan kekuatan keabadian berkumpul dari empat Dewa Taiksu Selanjutnya Siaoyan pada saat ini segera melesatkan fikirannya untuk berkomunikasi dengan ratusan Dewa Taiksu Namun begitu kekuatan Siaoyan ini mencapai Dewa Taiksu Siaoyan menyadari bahwa ada segel yang sangat kuat yang membatasi Siaoyan Siaoyan pun bergumam bahwa Dewa Taiksu ini tampaknya diblokir oleh segel yang sangat kuat Sumber daya di dalamnya juga benar-benar masih belum bisa diambil oleh Siaoyan Permaisuri juga pada saat ini segera menoleh menatap ke arah ratusan Dewa Taiksu Permaisuri lanjut mengangguk dan berkata bahwa memang benar mereka memiliki segel di dalam tubuh mereka Jika segel tersebut dilanggar secara paksa Para Dewa Taiksu ini akan dapat menghancurkan diri mereka masing-masing Begitu mereka menghancurkan diri sendiri kekuatan mereka tidak dapat dibayangkan Kehampaan di tempat ini mungkin tidak akan lagi dapat bertahan dan semuanya akan dihancurkan Siaoyan pun menganggukkan kelapanya mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri Jika begitu permasalahannya Siaoyan tampaknya harus menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh Goyan Goyan pada saat sebelumnya telah muncul ketika Siaoyan berhadapan dengan Su Chang Siaoyan pada akhirnya bergumam sebaiknya Goyan keluar karena Siaoyan pada saat ini harus segera pergi Melihat Siaoyan yang bergumam Permaisuri pada saat ini tampak bingung Sementara itu Siaoyan pada saat ini segera menatap ke arah kelompok Jiyu Ying dan Empat Dewa Taiksu Mereka seketika berubah menjadi kilatan cahaya dan menyapu ke arah Siaoyan Siaoyan pada saat ini kembali memasukkan mereka semua ke dalam lingsu di pagoda pemurnian lantai 13 Semuanya telah berakhir dan sekarang Siaoyan hanya perlu mencari cara untuk mengambil sumber daya dari ratusan Dewa Taiksu Siaoyan pun kembali mengingat Goyan dan Siaoyan pada saat ini menatap sekitar Siaoyan pada saat ini berpikir tampaknya Goyan pada saat ini masih belum pulih akibat dari pertempuran sebelumnya Oleh karena itu Siaoyan tampaknya harus menunggu Goyan pulih untuk beberapa saat Dengan begitu maka Siaoyan pada saat ini masih memiliki waktu untuk bersantai Namun begitu Siaoyan memikirkan hal ini mata Siaoyan tiba-tiba menatap kekejauhan Niat membunuh pada saat ini melintas di mata Siaoyan dan Siaoyan tiba-tiba bergumam Siaoyan kembali berkata bahwa ternyata memang ada yang salah dengan orang ini Permaisuri pada saat ini menunjukkan kebingungan di matanya Mengikuti arah pandangan Siaoyan ada kehampaan yang tidak ada habisnya dan tidak ada bintang sama sekali Siaoyan pada saat ini menoleh ke arah Permaisuri dan berkata sebaiknya mereka pada saat ini pergi Tinggallah bersama Siaoyan untuk terakhir kalinya dan mereka pada saat ini akan menikmati waktu Permaisuri pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya menganggulkan kelapanya Permaisuri adalah sosok yang cerdas dan pada saat ini segera memerintahkan Kelinci Bing Yun untuk berubah Kelinci Bing Yun pun berubah menjadi ukuran beberapa puluh meter Selanjutnya Permaisuri segera naik ke punggung Kelinci Bing Yun begitu juga dengan Siaoyan Selanjutnya mereka seketika berubah menjadi kilatan cahaya dan meninggalkan banyak sosok yang tertegun Melihat Zuchi yang menghilang dan darah jiwa mereka yang telah kembali Beberapa orang dari istana diwa pemburu pada saat ini akhirnya memutuskan untuk pergi Meskipun kebanyakan dari mereka tidak mengatakan apa-apa tetapi mereka sebenarnya memahami apa yang terjadi Mereka tahu bahwa tuan istana mereka telah dikalahkan oleh Siaoyan Siaoyan juga telah mengembalikan darah jiwa mereka dan hal tersebut tidak lagi membahayakan mereka Sementara itu di sisi lain tidak ada satupun di antara prajurit Permaisuri yang pada saat ini bergerak tanpa adanya perintah Mereka masih bersiap-siap dan bersiaga menunggu kedatangan kembali dari Permaisuri Sementara itu di sisi lain pada saat yang sama di suatu tempat di kehampaan terlihat ada bintang yang seputih salju Angin dingin meneru di atas bintang-bintang dan angin serta salju menyapu bintang-bintang sepanjang waktu Di inti dari planet ini terlihat ada sesosok tubuh yang pada saat ini melihat ke sekitar Ada dua segel bintang yang bersinar terang di antara alis sosok tersebut Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah klon dewa asli milik Siaoyan Siaoyan yang mendalikan klon dewa asli pada saat ini bisa melihat adanya warna merah yang luas di antara es yang luas Siaoyan pun bertanya-tanya mengapa inti dari bintang ini membuat Siaoyan merasakan perasaan krisis Siaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan Siaoyan masih jauh dari lokasi inti bintang tersebut Siaoyan pada saat ini merasakan adanya keanehan dan Siaoyan belum memutuskan untuk melesat lebih jauh Siaoyan masih memperhatikan tempat di sekitar yang hampir seluruhnya dipenuhi dengan warna merah Sesaat kemudian ada juga rawangan aneh yang keluar yang terjatuh di telinga Siaoyan dan membuat Siaoyan menyipitkan mata Walaupun kekuatan fisik klon dewa asli kuat tetapi kekuatan spiritualnya tidak mencukupi Dengan begitu maka kemampuan memblokir kekuatan spiritualnya juga sangat lemah Yang terpenting lagi adalah dengan tubuh dari klon dewa asli Siaoyan tidak bisa mendeteksi aura di sekitar terlalu jauh Siaoyan pada akhirnya bergumam bahwa bintang ini benar-benar terlalu aneh Siaoyan pada akhirnya memutuskan untuk melesat pergi karena Siaoyan tidak mau mengambil resiko Dimana Siaoyan sangat ingin kembali ke dunia sensi Siaoyan pada akhirnya bergumam bahwa Siaoyan khawatir orang ini benar-benar sengaja membawa Siaoyan ke tempat ini Siaoyan tinggi